Saya pikir sebelumnya dalam karir saya, mungkin perbedaan yang paling utama yang saya harus melakukan adalah menjadi lebih asertif kerana kultur kita. Memahami perbedaan budaya memang penting bagi para diaspora yang bekerja di Amerika. Namun bagi Patricia Chandrawinata, arsitek yang sudah berkarir di Amerika selama 18 tahun, tantangannya adalah mencari penyesuaian yang tepat karena karakter tak dapat diubah begitu saja. Ketirikan diri di jangka itu sangat penting. Jangan malu untuk mengembangkan diri dan mengembangkan diri sendiri juga penting. Dan jangan lupa. Patricia yang berasal dari Jakarta menempuh pendidikan tingginya di Amerika. Setelah lulus dari S1 di Ohio State University dan S2 dari Harvard University, ia mencoba untuk bekerja di Amerika sebelum kembali ke tanah air. Saya cukup berhasil untuk bekerja di sini dan terus bekerja di banyak proyek yang mengembangkan. Ini seperti proses natural, saya terus hidup di sini dan mungkin 8 tahun yang lalu saya ada kesempatan untuk join Woods Bagget. Waktu itu saya join dan mulai mengerjakan proyek Telkom ini. Proyek pembangunan gedung Telkom di Jakarta adalah proyek pertama Patricia di Woods Bagget, sebuah perusahaan arsitektur di San Francisco, California. 10 tahun terakhir ini kita pas ada proyek-proyek di Indonesia dan it's a very meaningful kind of project for me, obviously. Bisa membawa ide-ide dari sini dan juga gegasan-gegasan yang baru. Proyek ini juga membanggakan karena cukup ikonik, diresmikan oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan sebagai tempat kerja bagi generasi milenial. Sebagai associate principal, kini Patricia juga bertanggung jawab menangani calon klien dengan berbagai proyek. Architecture is a craft that you can never achieve perfection. There is always room for improvement. Selalu ada gagasan baru atau the needs and requirements has shifted or different programs. There is always a puzzle to solve. It's really what pushed me forward. Selain memiliki gagasan baru, kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami budaya lokal menjadi kelebihan Patricia. Seperti dikatakan Terry Merck, principal di perusahaan yang memiliki kantor di 15 kota besar dunia ini. Patricia is awesome. And she's really been a huge supporter of developing that work in particular. She's also been involved with our work here in the States. But I think she does a fantastic job with our clients, particularly in Indonesia. Dari San Francisco, California, Valdia Baraputri, Taris Hirziman, Nia Iman Santoso, VOA.